Selamat pagi, kembali lagi sama Kuliah Sore bareng L di sini. Oke, ini adalah Tecno POVA Neo 2. POVA series termurah dari Tecno yang pastinya bikin kalian ngelirik ya. Yoi, ini hape tuh harganya mulai dari 1,7 juta aja. Tapi apa yang ditawarin sama smartphone ini bisa semenarik hape-hape yang punya harga 2 jutaan ke atas. Pertama kita mulai dulu dari desainnya deh. Buat desain, Tecno POVA Neo 2 ini itu punya bahasa desain yang sama ya kayak POVA 4 dan POVA 4 Pro. Dia tuh punya bentuk frame kamera yang nyeleneh, yang gak normal. Ya, ini ciri khas gadget gaming sih yang desainnya tajem-tajem gini. Karena emang fokus dari POVA Neo 2 ini lebih ke arah performa. Aku pilih warna yang silver ini. Tecno sih nyebutnya urano light grey yang punya material berbahan plastik dan finishing seperti cermin. Suka atau enggak, yang jelas ini gampang banget buat ninggalin bekas sidik jari. Cepet banget kotor. Jadi pastiin aja selalu pakein case ya biar diliatnya juga enak. Di sisi atas smartphone ini kosong gak ada apa-apa. Di sebelah kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint scanner. Di sisi kiri ada SIM tray yang jenisnya ini triple slot. Lalu di bagian bawah ini ada lubang jack 3,5mm, lubang microphone, lubang charging USB-C, dan speaker yang jenisnya ini stereo speaker. Dimana speaker yang satu lagi itu jadi satu sama earpiece-nya. Untuk kualitas suara ini standard aja. Tapi karena dia ngasih stereo speaker jadi ya lumayan lah. Next, kalo buat layarnya ini ada layar yang cakepnya. Ini pake desain bertompel ya. Jadinya bukan water notch drop. Jarang-jarang loh HP di harga 1,7 juta, tapi desainnya udah oke begini. Panel yang dipake ini IPS LCD pastinya. Resolusinya HD+, dan punya luas layar yang ada di 6,82 inci. Dan refresh rate-nya ini udah 90Hz. Untuk kualitas layarnya ya nggak bisa berharap banyak. Yang penting buat nambalin gambar, ini udah cukup jelas dan enak buat diliat aja. Itu udah cukup oke. Dipake scrolling-scrolling juga ini HP berasa smooth dan jadinya ya enak buat dipake. Overall kualitas layarnya buat HP yang harganya di bawah 2 juta ini udah bagus. Mau disandingin sama HP 2 jutaan juga masih oke-oke aja. Kalo buat performanya Tekno POVA Neo 2 ini, itu pake chipset Mediatek Helio G85. Chipset yang jadi andelan HP-HP 2 3 jutaan tahun lalu. Sekarang dipake di HP 1 jutaan kayak Tekno POVA Neo 2 ini sih wajar ya. Meskipun udah termasuk chipset lama, tapi ini masih lumayan ngacir. Kapasitas storage yang dikasih, ini ada 3. 4x64, 4x128, sama 6x128. Kalo budget kalian mepet, bisa ambil yang 4x64 aja kayak yang kita bahas sekarang ini. Tapi kalo kalian pengen performa yang sedikit lebih oke, mending ambil yang RAM 6GB sekalian. Buat dipake harian, Tekno POVA Neo 2 ini masih cukup enak buat dipake. Kalo kerjaan kalian di smartphone cuma chattingan, main sosmed, nonton Youtube, dan nge-game sesekali, ini HP udah cukup banget buat menunjang itu semua. Main Mobile Legends, disini bisa dapetin settingan High dan Reverse Rate High. Selama ngetes, ini stabil ya. Ini game enteng yang gak bakal ada masalah lah kalo dimainin disini. Aman. Terus lanjut, buat PUBG Mobile, ini settingan yang didepet ada di Smooth Ultra sampe HD High. Selama ngetes, FPS ini juga aman di 40fps ketika lagi pake Smooth Ultranya. Hal yang kurang disini, tentu aja ya gak tersedianya gyroscope hardware. Jadinya buat kalian yang main PUBG kebiasa pake Zero, ya wasalam. Lanjut kalo buat Genshin Impact, jelas kalian tau jawabannya ya. Kalo RAM 4GB bukan tandingan game ini. Dipake disini juga berasa nge-frame dan kurang enak 2 dipake. Saranku mending ambil yang 6GB aja kalo misal kalian pengen main Genshin Impact di smartphone ini. Kalo buat baterenya ini kapasitasnya 7000 mAh. Badak banget pastinya dan gak perlu diraguin lagi. Kalo buat kecepatan nge-charge-nya, ini ada di 18W. Bisa dibilang ini cepet ya buat ukuran HP 1 jutaan. Tapi ini bakalan kerasa lama banget buat ngisinya. Karena baterenya yang super badak tadi. Buat sistem operasi ini pake HiOS 12 berbasis Android 12. Udah yang paling baru juga dari Tekno. Secara tampilan ini mirip ya sama Infinix. Jadi buat kalian yang udah pernah pake Infinix, ya bakal kebiasa sama smartphone ini. Yang menarik dari HP ini, ini ada NFC ya. 1,7 juta dapet NFC sih auto menang banyak. Oke dan terakhir kita mau bahas soal kameranya. Jadi buat kamera Tekno Pufa Neo 2 ini, itu dibekali dengan setup dual camera. Ada kamera utama beresolusi 16MP. Dan yang satu lagi ini pemanis, yang aku sendiri gak tau ini lensa apa. Di web mereka juga gak ngasih tau. Kemungkinan ini cuma gimmick. Sementara itu buat yang di bagian depan, ini resolusinya 8MP. Buat hasilnya ya sosol lah. Secara kualitas dan hasil kalau dilihat ini sebenernya agak kurang. Cuma kalau kita ngeliatnya dari sisi HP harga 1 jutaan, ini udah akan masuk oke sih. Di harga segini kebanyakan HP tuh dynamic range-nya ancur. Detailnya kurang, warnanya juga gak konsisten. Tapi Tekno Pufa Neo 2 ini itu bisa sedikit lebih oke lah ya dibanding HP-HP sekelasnya. Oke ini contoh perekaman video dari Tekno Pufa. Tekno Pufa Neo 2 direkam pakai resolusi 1080p 30fps. Hasilnya seperti ini. Kita coba keluar aja ya. Ke tempat yang lebih terang. Kalau ngadep ke langit gini, kelihatan ya shadow-nya langsung jadi gelap. Ya standar HP 1 jutaan sih. Nah ini yang 2K. Jadi HP ini bisa 2K ya. 2K 30fps hasilnya seperti ini. Gimana menurut kalian? Apakah lebih oke dari yang Full HD tadi? Atau sama aja? Oke ini kamera depan 1080p 30fps hasilnya seperti ini. Ini kalau dapet cahaya yang cukup ya. Wajahnya kelihatan jelas. Tapi kalau misal backlight. Seperti ini. Oke, coba kita pindah ke 2K nya. 2K kamera depan. Oke. Ini 2K kamera depan. Gimana menurut kalian? Kayaknya lebih oke sih. Lebih oke yang gak terlalu signifikan sih. Cuma kelihatan lebih oke kalau kelihatan di layar. Backlightnya kayaknya. Oke, gitu aja. Kita balik ke studio. Kesimpulannya, HP ini bagus banget nih. Kalau kalian punya budget di 1,7 juta. Serius deh. Ini HP itu udah paket lengkap banget. Nah, masalahnya. Tekno kan brand tier ketiga ya. Orang pasti lebih milih Samsung lah. Oppo lah. Mentok-mentok Xiaomi. Kalau emang lagi cari HP murah. Infinix aja yang masih lebih terkenal dari Tekno. Juga kadang dikesampingin sama orang-orang. Tapi menurutku buat kalian yang bener-bener emang pengen menang banyak. Ini HP sih gak boleh dilewatin ya. Emang sih namanya belum populer. Dan service centernya juga masih sedikit. Jadinya 2 hal itu aja yang perlu kalian pertimbangin. Kalau kalian pengen beli HP ini atau enggak. Dan oke. Mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian. Supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis. Dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye.